Petugas menemukan korek api dan paku di kamar hudian dalam giat razia yang dikelar di lapas kelas 2 Bimba Calengka pada Jumlah 17 Maret 2023. Kegiatan tersebut selain dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59, guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Petugas yang diikuti juga oleh persodil TNI Polri tersebut langsung mulai menyisir seluruh kamar hudian. Tak disangka barang yang disebut berbahaya masih ditemukan di dalam area lapas. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Egy Yulianto, reporter Tribun Cirebon. Silakan laporan Anda, rekan Egy Yulianto. Ya baik, terima kasih Yusinda. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka Jawa Barat bahwa lapas kelas 2 Bimba Majalengka kembali menggelar razia gabungan pada kamar hudian warga binaan kemasyarakatan. Hal itu demi mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Tak hanya petugas lapas, razia ini juga melibatkan TNI Polri dari Kodim 0617 Majalengka dan Kores Majalengka. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat siang kemarin, yang mana petugas gabungan dipencar menjadi 3 tim. Tim pertama menyasar kamar hudian perempuan yang pada saat kemarin diisi oleh 5 orang. Sementara tim kedua mendatangi kamar hudian yang berada di sisi barat lapas yang kapasitasnya diisi oleh puluhan orang. Nah lalu tim tiga juga menyasar kamar hudian yang berada di sebelah timur. Nah seluruh petugas memeriksa satu persatu bagian tubuh napi. Mereka diarahkan untuk keluar kamar hudian terlebih dahulu sebelum petugas memeriksa seluruh area kamar. Barang-barang yang dianggap dilarang pun diamankan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Nah setelah diamankan, petugas yang dipimpin Kepala Lapas Majalengka, Wawan Irawan, pun memperlihatkan barang-barang yang disisat tersebut. Nah Wawan mengatakan pada kemarin bahwa raja gabungan tersebut merupakan langkah deteksi dini peredaran barang berbahaya di dalam lapas. Termasuk peredaran benda telarang lainnya yang berpotensi memicu keamanan negara terjiban. Nah selain itu kegiatan raja gabungan ini juga dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasarakatan yang ke-59 yang diselenggarakan secara keseluruhan di seluruh lapas atau kerutan di Indonesia. Siaknya bersyukur sinergitas dengan TNI Polri tetap terjaga dengan melibatkan mereka bersama-sama menjaga keamanan dan ketetiban. Salah satunya menggelar raja tersebut. Nah Wawan membeberkan sejumlah barang pun ditemukan petugas di dalam kemarunian warga binaan. Yaitu diantaranya sendok, paku, skat gigi, baterai, korek, api gas, kartu kapel, koremi, kabel, gunting, kuku, dan semacam logam. Nah dari barang yang diamankan itu korek api dan paku menjadi barang yang paling berbahaya jika beredar di dalam lapas. Sebab korek api bisa memicu adanya peristiwa kebakaran dan paku bisa menjadi senjata melukai orang lain. Nah setelah diamankan barang-barang tersebut disebut akan dimusnahkan. Sehingga tidak ada lagi barang-barang tersebut beredar di area lapas. Kita melaksanakan raja gabungan ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasarakatan atau Har Bapas yang ke-59 yang diselendarakan secara keseluruhan. Kebetulan kita ikut menikseskan juga pelaksanaan raja serentak ini kita laksanakan di lapas Raja Lengka. Untukmu yang melibatkan apa saja nih Pak? Dalam hal ini kita melibatkan TNI dan PORI. Kami berkoordinasi dengan PODIN dan juga berkoordinasi dengan PORES. Dan Alhamdulillah kerjasama ini sudah sering kami lakukan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan keteriban di lapas Raja Lengka. Apa saja Pak yang diamankan Pak? Apa saja yang diamankan? Yang kita amankan di sini adalah ada sendok, ada paku, sikat gigi, baterai, korek api gas, kartu gapleh, remi, kabel ini kayaknya kabel casan, satu saja ini. Apa kabel instalasi kayaknya itu. Gunting kuku, pincet logang, mungkin itu saja. Dari barang yang diamankan mungkin yang paling berbahaya apa Pak? Yang paling berbahaya mungkin ini sendok ya. Yang bersikap logam sama korek api. Karena korek api ini bisa membuat kebakaran. Kalau dipergunakan dengan ada niat yang jahat itu bisa membakar di area kamar. Artinya ini bagian juga untuk menjelang Ramadan Pak? Ya, sekalian kita keberatan bersih-bersih ini untuk kelihatan menjelang Ramadan juga.